Seorang gadis dari zaman dahulu, tiba-tiba melalui ruang angkasa datang 500 tahun kemudian. Alasannya adalah, pergi ke apotek beli obat demam untuk ibunya. Setelah ambil obat, bergegas pergi. Dipanggil kembali oleh dokter. Ternyata tinggal terlalu lama di zaman kuno. Lupa bayar uang. Dia tidak punya uang dan ingin berhutang dulu. Dan bilang identitasnya sebagai bintang besar. Tapi si penjual mengira dia penipu. Kalin harus meminjam telepon untuk menelepon temannya. Ben angkat teleponnya. Melihat orang tak kenal, dia menolak. Melihatnya sedih, kembali. Dokter masih memberinya obat. Setelah itu, Kalin membawa obatnya kembali ke zaman kuno. Saat ini, Kalin sudah lama hilang. Teman-temannya sangat khawatir. Mereka mencari semua dokumen sejarah. Tidak menemukan orang ini dalam sejarah. Sekarang. Temannya melihat gambar Kalin kembali di internet. Waktu adalah satu menit yang lalu. Mereka dengan cepat kesana. Tapi tidak tahu Kalin sudah pergi. Pada saat ini, Ben tiba-tiba menerima pesan suara. Ben, aku Lin sekarang sudah kembali. Tapi aku masih harus kembali ke zaman kuno. Aku di apotek Luannya sekarang, di seberang jalan vola. Kamu cepat datang bantu aku membayar uang. Terima kasih. Mereka bergegas mencari pemilik apotek. Apakah Kalin benar-benar kembali? Tapi di sisi zaman kuno. Kakek Ben masih menunggu kepulangan Kalin. Saat dia berpikir Kalin tidak akan kembali. Kalin muncul di belakang. Dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Pingsan di pinggir jalan. Keesokan harinya. Kalin baru bangun. Baru mau pulang. Temui Louis datang. Kalin tidak bisa percaya. Louis benar-benar datang untuk menunggunya. Kalin memberi tahunya. Di dunianya. Ada seorang pria yang mirip dengannya. Menunggu dia kembali. Setelah mendengarkannya, Louis wajahnya ragu. Kalin membawa obatnya kembali. Beri ibunya minum. Hanya satu malam. Ibu sudah pulih seperti biasa. Sekarang. Kepala kota dalam kondisi kritis. Obat saat ini tidak berhasil. Setelah tahu Kalin memiliki obat yang sangat bagus. Istri pemilik kota membawa orang datang. Ibu dan kakaknya buru-buru berlutut. Tapi Kalin tidak peduli mereka sama sekali. Wanita itu membuka mulutnya untuk meminta obat. Kalin memarahinya karena tidak punya rasa malu. Bilang tidak akan berikan obat. Soi bertanya bagaimana untuk dia bisa memberikan obatnya. Kalin menjulurkan kaki kirinya. Tundukkan kakiku. Ini keterlaluan. Istri kepala kota sangat wibawa. Bagaimana bisa menahan amarah ini? Langsung masuk ke dalam rumah. Balikkan semua lemari. Setelah mencari tanpa hasil. Memerintahkan orang untuk mencari di Kalin. Kalin tanpa ampun menendang keduanya ke tanah. Kemudian cepat lari ke bawah. Obat di tangan. Lempar ke bawah kakinya dan injaknya. Mencapai akhir. Istri pemilik kota harus tunduk untuk mengakui kekalahan. Minta obat dengan tulus. Bukannya Kalin tidak ingin menyelamatkan kepala kota. Ini untuk membalas dendam pada istri kepala kota dan Soi. Malam datang. Tunggu kepala kota selesai meminum obatnya. Soi bertindak kejahatannya lagi. Untuk membantu Rit mendapatkan posisi kepala kota. Juga untuk menyalahkan Kalin. Dia menggunakan sihir. Buat semua orang koma. Kemudian dia menggunakan racun untuk ayah mertuanya. Dia adalah menantu yang paling jahat. Karena hak dan hancurkan musuh cintanya. Berikan ayah mertuanya semangkuk racun lagi. Kemudian gunakan sihir. Berubah menjadi bentuk musuhnya. Kepala kota merasa bersalah. Berpikir datang untuk membunuhnya. Soi di depannya. Juga berubah menjadi penjara gelap untuk merenggut nyawanya. Kepala kota diancam sampai pingsan di tempat. Tapi kepala kota minum obat di pagi hari. Adalah Kalin melalui ruang angkasa kembali ke masa kini. Beli obat penurun panas di apotek. Gerakan jahat ini seperti panah yang mengenai dua target. Hari berikutnya. Rit sembunyi cari Kalin. Kalin sebenarnya tidak peduli. Tapi menemukan Soi mengintipnya. Sengaja mendekati Rit. Buat Soi jahat menyakiti. Juga tidak tunggu orang tahu cerita kepala kota sudah meninggal. Dia tidak bisa menahan lagi. Dalam perjalanan Kalin dan kakaknya pulang. Menggunakan sihir lagi. Buat mereka jadi orang yang tidak terlihat. Dari belakang, pukul kakaknya Kalin pingsan. Lalu memeluk Kalin dengan erat. Saat kekacauan. Kalin dengan cepat menjadi tenang. Bergegas untuk meminta bantuan Buddha. Tiba-tiba jimat di dadanya mengeluarkan cahaya. Buat pemukulnya terbang sejauh 5 meter. Lihat pelayan berdarah. Soi juga takut. Kalin baru saja bereaksi. Berputar. Meninju Soi. Buat dia menunjukkan wujud aslinya. Kekecewaan di hatinya. Tarik pisau lagi. Tapi dia tidak tahu. Kalin sekarang adalah orang dari masa modern datang. Bukan lagi gadis lemah yang diganggu oleh orang lain. Setelah menjatuhkan pisaunya. Satu pukulan lagi. Lalu seret Soi ke jalan. Tuangkan panci belut di kepalanya. Soi sangat ketakutan. Kalin sangat marah. Tarik jepit rambut di kepala. Kemudian menginjak Soi di bawah kakinya. Ini seperti dia dibunuh olehnya di kehidupan sebelumnya. Soi benar-benar takut. Tidak berhenti memohon. Tapi Kalin kehilangan akal budinya. Tiba-tiba Louis meraih tangannya. Cegah dia menciptakan karma lagi. Tapi itu baru berakhir. Berita kematian kepala kota ditemukan lagi. Jiwanya ditarik oleh kekuatan kegelapan keluar tubuhnya. Soi mendengar bahwa istrinya ingin dia bangun. Berikan tahta kembali ke anaknya. Berburu-buru mengucapkan mantra. Kembalikan jiwanya ke tempatnya. Meskipun sudah bangun. Tapi tidak bisa membuka mulut. Soi melihat itu dan bilang obat Kalin ada masalah. Nyonya kota buru-buru mengirim pengawal. Menangkap Kalin. Untungnya Louis muncul tepat waktu. Mengatakan bahwa Kalin mencuri obatku. Badan raja tidak nyaman ingin membawanya pulang. Begitu. Louis membawa Kalin ke gerbang kota. Secara pribadi pasang jepit rambut di kepalanya. Kedua mereka sangat mesra tidak bisa terpisah. Ketika Kalin hendak pergi. Tentara nyonya kota tiba-tiba datang. Tidak ada cara lain. Louis harus melawan mereka. Kalin juga bisa pergi. Louis aku akan kembali mencarimu. Cepat pergi. Cepatlah.